Jangan lupa subscribe di Youtube channel Betro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Meski diklaim berhasil menyembuhkan 1.308 prajurit di secapa TNAD Pemirsa, obat racikan COVID-19 yang digagas oleh Unair Bin dan juga TNAD dinyatakan belum valid oleh BPOF. Pasalnya, semua pengembangan obat harus memenuhi prosedur yang berlaku. Belum valid, itulah kesimpulan Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah melakukan inspeksi terhadap proses uji klinis obat yang digadang-gadang sebagai obat COVID-19. Pengembangnya adalah Universitas Erlangga, Unair, bersama Badan Intelijen Negara, BIN, serta TNI Angkatan Darat. Dalam inspeksi yang kami lakukan pertanggal 28 Juli 2020, kami temukan beberapa gap. Ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya kritikal, major, minor. Kemuan kritikal, terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan. Sebelumnya, Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengklaim sebanyak 1.308 prajurit di secapa TNI AD yang positif COVID-19 dapat sembuh setelah mengkonsumsi kombinasi regimen obat anti-COVID-19 yang dikembangkan Unair bersama BIN. 754 prajurit memenuhi kriteria inklusi dan mengikuti uji klinis tahap 3 yang mendapat 3 obat kombinasi untuk kategori pasien yang dirawat tanpa ventilator. Dari secapa itu tidak seluruhnya sebenarnya. Yang total akhirnya diperiksa oleh di uji klinis adalah 754 tadim. Klasifikasi ringan, sedang, berat, tapi tanpa ventilator. Jadi memang masih ada keterbatasan. Saat mengunjungi fasilitas Lembaga Farmasi Angkatan Darat beberapa waktu lalu, KSAD mendapat laporan kemampuan produksi obat COVID-19 sebesar 12.500.000 dosis per tahun. Unair juga mengklaim telah menguji obat tersebut terhadap 754 pasien, melebihi syarat BPOM, yaitu 600 pasien. Selanjutnya, Unair mengajukan izin produksi dan izin edar ke BPOM. Unair menyebut ada tiga kombinasi obat yang sudah melalui uji klinis adalah Liponavir dan Azitromisin, Liponavir dan Doxycycline, serta Hidrochloroquine dan Azitromisin. Hasilnya, efektivitas obat berkisar antara 92 hingga 98 persen. Unair juga mengklaim tidak ada efek samping dan aman untuk organ vital seperti jantung dan ginjal. Seluruh dunia kini tengah berpacu mengembangkan obat serta vaksin COVID-19. Pemerintah menyatakan semua pengembangan obat harus memenuhi prosedur yang berlaku. Inovasi apalagi tentang obat itu tentunya telah memenuhi prosedur-prosedur ilmiah dan tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya. Termasuk nanti kalau diproduksi dan ini kelihatannya kalau obat-obat itu kan sebetulnya diproduksi, sudah diproduksi. Tetapi tentu kalau indikasinya khusus untuk COVID-19, nah pasti harus mendapatkan izin edar dari BPOM dan lain sebagainya. Namun Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, agar obat dapat digunakan secara luas tidak cukup hanya lolos uji klinis, namun harus dipublikasikan dalam jurnal kendokteran yang kredibel. Untuk bisa dipakai pasien-pasien berikutnya di luar uji klinik, itu harus dibuktikan bahwa uji klinik yang kemarin ini memang benar-benar valid. Jadi kita di dokter ini mengenal apa yang disebut sebagai evident-based medicine. Jadi pengobatan harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah, jadi harus berbasis ilmiah dan itu syaratnya adalah dipublikasikan. Jadi selama nanti dipublikasikan berhasil, ya namun kalau sebaliknya ya mohon maaf tidak bisa dimanfaatkan untuk pasien yang lain. Sikap hati-hati memang dibutuhkan dalam pengobatan penyakit, apalagi penyakit baru seperti COVID-19. Kita masih ingat, hidrokloroquine yang pernah disebut Presiden Trump sebagai senjata pamungkas COVID-19. Presiden Joko Widodo pun sempat memesan 3 juta kloroquine untuk digunakan bersama Afigan untuk melawan COVID-19. Belakangan, Badan Kesehatan Dunia WHO diberitakan meminta pemerintah Indonesia menghentikan penggunaan hidrokloroquine. Alasannya, penelitian terbaru menunjukkan kloroquine memiliki efek samping terhadap fungsi jantung. Hidrokloroquine merupakan salah satu di antara kombinasi obat yang diuji di UNER, BIN, serta TNI Angkatan Darat untuk mengobati COVID-19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, juga telah melakukan uji klinis obat imunomodulator herbal untuk COVID-19. Uji klinis dimulai pada 8 Juni lalu dan berakhir 16 Agustus. Uji klinis melibatkan 90 pasien positif corona dengan gejala pneumonia ringan yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Dua produk yang diuji adalah Cordyceps Militaris dan kombinasi ekstrak herbal.